Halo pembersihan youtube dimanapun anda berada balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel MotoDekil nah di video kali ini ya saya akan membahas karena banyak yang nanya DM di Instagram ya mana bagusan rangka C70 di modif atau pakai C70 rangka grand itu tergantung ya teman teman jadi ada teman saya yang suka rangka ininya itu pakai grand dan juga ada yang suka pakai rangka C70 nah jika kalian itu pakai rangka C70 yang original atau pakai rangka star atau ya rangka-rangka yang pakai arm depannya itu ya itu yang perlu kalian perhatikan itu di bagian sini itu di bagian sini guys ini ya nih ini perlu kalian rubah atau kalau kalian gak rubah itu T nya itu saya sarankan pakai T Honda Supra karena as dalamnya itu beda ya sama grand kalau Supra itu lebih solid kalau grand itu ada lubangnya ya di dalam asnya itu askones kemudian perbedaannya lagi di rangka C70 ini ini rangka tengah ini lurus dia kita bandingkan di kalau rangka grand itu ini dia melengkung guys nah ini melengkung dan disini di bagian sini ada nih tambahan jika kalian nonton C70 sebelumnya yang punyanya emon kuning emon eh kuning lemon punyanya emon ya ini di sudah dipotong ya ini sudah dipotong jadi kelihatan lebih seperti rangka C70 original itu tergantung suka ya ada yang rangka C70 nya dikasih reinforcement atau tambahan kekuatan di bagian sininya ada yang gak suka tergantung ya suka-suka itu kan kreasi dari ownernya masing-masing kemudian yang kedua itu ini dia ini ada lubang disini C70 kalau start saya kurang tahu ya dan juga kalau ciri-ciri rangka C70 itu disini ada ini ini ada kayak lubang ini lubang sama disini ada lubang ini itu digunakan untuk filter udara dari karburator C70 kalau di bagian Honda Grand itu gak ada ini lebih landai dia lebih ces kemudian di bagian kemudian di bagian ini aki lubang aki dia lebih besar ya punyanya Grand kemudian di C70 itu lubang akinya kecil dia guys ini dia kecil lihat kalau Grand nya itu lubang sampai sini dia set kotak disini segini dia jadi kalau kalian mau pasang nih Mika Mika kayak ini modelnya ya biar kecil kayak gini gak ada kotak ini kalian tuh di body grand harus di last nah ini harus di last ya itu tadi body C70 nya kan dia langsung kesini dia ini ada co-an disini nah ini kalian perlu laset ini ditutup biar kecil biar bisa pasang tutup aki yang kecil kalau enggak ini kelihatan tutup akinya lebih besar kayak gitu guys dan juga kurang simetri sama yang di samping kayak gitu oke yang lainnya perbedaan ini ya di tangki kalau tangki C70 itu udah lebih ya lebih presisi disini ini lebih presisi ini kalian bisa lihat disini ya lebih presisi dia kayak gini kalau tangka C70 ini rangka grandnya eh tangki grand ini udah saya potong ya kemarin kalau kalian lihat di video-video sebelumnya itu kalian pasti tahu ya ini proses pemotongannya dan jaraknya berapa ini kalian kalau mau potong ini pastikan disini kan ada las-lasan ini enggak lewat las-lasan atau enggak melukai las-lasan kalau ini terluka itu bensinnya bakalan bocor ya disini ya kalau enggak kalian potong itu bakalan sadalnya ini kayak gini dia nah ini dia kemakan kena dari besi tangkinya grand ini ya teman-teman ya ya teman-teman jadi seperti itu ya untuk perbedaan C70 menggunakan rangka grand atau rangka C70 ori kalau yang ini saya milihnya lebih ribet ya untuk penggantian kones ini saya ganti rumah kones menggunakan rumah kones Honda grand saya potong sambung tapi untuk penyesuaiannya itu agak susah ini saya bongkar pasang sampai 3 kali biar pas komposisi motornya seperti itu kemudian dari dudukan shock backer itu sama kurang lebih sama apalagi itu saja perbedaannya ini sebenarnya disini harusnya bagian ini itu renggang disini ini kan kelihatannya bagus karena saya sudah tambahkan yang namanya plat disini sekitar 2-3 cm di bagian bagian belakangnya kelihatan lebih rapat kalau ini kan masih renggang kalau ini kayak gini ini kalau ini sebenarnya saya kurang suka untuk panjang arm kurang maju lagi sedikit biar kelihatan lebih atau posisi shock backer terlalu miring saya kurang suka jadi ini saya menunggu arm yang bisa di adjust untuk dirubah duduk duduk shock backer belakangnya di bagian sini saya masih mencari saya pasang disini seperti ini dia ada setelannya bisa maju bisa mundur mudah-mudahan oke kalian sedang bingung ya sedang ini saya juga mau pasang ini mesin wind ini dijual kalau dia mau beli kalau enggak saya pasang disini dia ya nanti saya pasang disini kemudian ini juga nanti saya mau ubah ekornya ini bentuk ekornya kurang bagus kalau saya sarankan ekornya itu pakai yang merek tristar biar bagus jadi lengkungannya itu lebih kayak gini dia ini kan ekornya lebih enak lihat kayak gitu oke teman-teman itu aja video kita kali ini mohon maaf akhir-akhir ini saya kurang kurang apa namanya kurang intense untuk upload video karena saya udah ada kegiatan di hotel udah balik semudah-mudahan rame lagi pariwisata dan saya bisa berkreasi ini biar cepat pembangunannya untuk kerennya ini C70 yang lagi satu ini oke teman-teman itu aja video kita kali ini kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bagi yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah nonton terima kasih banyak ingat klik tombol like ke atas oke itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video mutter dekil berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati